Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Saat pertama kali mengalami kejadian itu, Rahmat menunturkan saat itu selama 4 hari main game. Dengan kondisi ruangan warnet yang gelap, tanpa terasa, sanggeng asiknya dirinya tak menghiraukan waktu. Hingga sampai beberapa hari lamanya. Hingga tanpa dia sadari, tiba-tiba pandangan matanya menjadi gelap dan berputar sekelilingnya. Ia berjalan pulang sambil sepoyongan ke tempat kontrakannya di daerah Tegal Alur, Jakarta. Keesokan harinya, dengan diantar oleh temannya, ia memerisakan kebutuhan matanya di rumah sakit jengkaring. Tapi sayang, matanya tidak bisa tertolong untuk melihat kembali sampai sekarang. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Mas Rahmat pernah upaya periksa di mana saja? Di rumah sakit jengkaring. Sudah bakal itu? Sekali dong Pak, soalnya waktu itu kan belum ada operasi ratif. Jadi tidak ada duit. Masihnya sudah operasi, tapi sudah selat. Kini rahmatannya bisa menyesali dirinya. Akan tetapi, dirinya tidak pernah putus asa dalam menempuh kehidupannya. Untuk menafkahi istri dan dua orang anaknya dengan berjualan kerupuk goreng menyusuri jalanan kota pemalang. Dari pemalang jawatannya, Ragil Suruno mengabarkan Tokimim CTV. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Terima kasih.